...sama Bapak, karena Bapak sangat mendukung mimpi anak Palestina, Pak. Tapi kenapa Bapak mengubur mimpi anak negeri sendiri, Pak? Eh, berbahagia! Klarifikasi Ganjar Pranowo setelah Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung perhelatan Piala Dunia U20 2023 digelar di Indonesia tanpa keikutsertaan Timnas Israel. Menurut Ganjar, penolakan ini sesuai dengan amanat Bung Karno dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Alih-alih ingin menaikkan elektoral dirinya, namun justru mendapatkan kecaman dari komentar pedas netizen. Seperti diketahui, tidak hanya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak penyelenggaraan Piala Dunia U20, melainkan juga ada Gubernur Bali, menyatakan pernyataan serupa. Ganjar meminta kepada penitia bersama dengan pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan tanpa kehadiran Timnas Israel di Indonesia. Penolakan tersebut justru berdampak besar bagi perhelatan Piala Dunia U20. FIFA secara resmi mengumumkan pencobotan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 melalui website resmi pederasi. Menyusul pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Erick Thohir, FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. Usai Timnas Indonesia kena dampaknya, yaitu pembatalan perhelatan Piala Dunia di Indonesia. Ganjar menyatakan hanya menyerahkan keputusan soal Timnas Israel di Piala Dunia U20 ke pemerintah pusat dan persatuan sepak bola Indonesia atau PSSI. Kita sudah berikan ke pusat, dan kita percayakan ke pemerintah pusat dan PSSI. Ya, kita sudah serahkan ke sana biar keputusannya diambil oleh pemerintah pusat, Ujar Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.